Itu saya rasa kalau ngomongin tipsnya menulis itu Sebenarnya itu ada empat tahapan Salah satu dosa terbesar bagi seorang penulis itu Melakukan pagarisme Apakah pengetahuan kita juga seperti yang direfrensikan oleh AI? Kayak gitu Jangan sampai kita kemalasan, ketergantungan Dengan membaca-mecah hal singkat Saya jujur aja Awal-awal menulis itu adalah waktu kuliah Salah satu tujuan saya itu adalah Oke, halo semuanya Selamat datang kembali di Bali News Talk Persembahan dari Bali News ID Nah, bersama saya Fia Yang pada kesempatan kali ini ya teman-teman Jadi pada kesempatan kali ini Kita kedatangan narasumber yang sangat hebat dan sangat keci Yakni seorang entrepreneur Yang menggeluti bidang pendidikan dan juga teknologi Nah, tentunya kita tidak akan menyianyiakan lagi Kesempatan kita bersama narasumber Nanti kita akan mengulik informasi-informasi Seputar bagaimana sisi narasumber ini Membangun startupnya dia Dan juga bagaimana dia mengelola startupnya dia Oke, tapi tidak kalah penting juga Kita akan membahas topik yang sangat menarik Dan juga masih sangat relevan di kalangan masyarakat Yakni terkait dengan teknologi AI Menjadi ancaman atau peluang bagi penulis Oke, tanpa berlama-lama lagi Tadi dari tempat kerja aja Oh, tempat kerja Tapi enggak dari lain daerah kan? Oh, lain daerah sebenarnya Oh, lain daerah, oke Juga paginya aja Oh, gitu Tapi hari ini masih bersemangat kan Masih Untuk ikut podcastnya Masih semangat kan, Kak? Masih, masih Oke, nah Terkait dengan Tadi kan udah tak bilang ya, Kak Misalnya seorang entrepreneur Tapi sebelum kita lebih lanjut gitu, Kak Mungkin dari kakak sendiri Boleh enggak kenalan dulu nih Kan teman-teman Sobat Bali News ID yang ada di rumah tuh Belum tahu Ini sebenarnya siapa sih ya gitu Bersama kali ini Mungkin dari kakak sendiri Boleh, Kak, diperkenalkan dulu Namanya apa Dan juga Kesibukannya apa Seperti itu Halo, Sobat Bali News Kenali nama saya Dimas Padil Biasanya dipanggil Dimas Padil Saya founder dan CEO dari Rumah Penalaran Sebuah startup edutek Yang bergerak di penulisan dan penalaran Mana kita membantu siswa-mahasiswa Yang belajar nulis biasanya Mulai dari penulisan ilmiah Sastra Bahkan juga Sampai ke penerbitan bukunya Gitu kurang lebih Jadi kan bergerak berarti CEO founder kayak gitu ya Tapi kan kita tahu nih Kalau misalnya CEO founder Pasti ada latar belakangnya nih Misalnya latar belakang pendidikan Kalau misalnya boleh tahu tuh Kakak Mungkin dulu tuh Dimana gitu sekolahnya Atau mengenyam pendidikan dimana Sampai akhirnya Kakak bisa nih menjadi seorang CEO founder Seperti itu Ya Saya kuliah di Undiksa Oh di Undiksa Buleleng ya Di Undiksa Buleleng Buleleng Pride Oke Saya kuliah di Undiksa Buleleng Di Singaraja Di Undiksa dengan jurusan manajemen Maksudasi pemasaran Terus memulai startup edutek ini Sebenarnya iseng-iseng aja Dulu awalnya itu Rumah penanganan itu hanya sebagai Sebuah kelompok belajar Ya Yang sama-sama teman-temannya itu Ingin belajar menulis Nah Seiring berjalannya waktu Ternyata ada permintaan Singkat ceritanya itu Singkat cerita ada permintaan Dari luar daerah Bali Karena kebetulan saya branding Secara online Dan pada saat itu sebelum pandemi Kita gak ada familiar dengan webinar Zoom, Google Meet Nah Alhasil karena pengajarannya itu Kita upayakan secara online Kita menggunakan sembilan on WhatsApp Oh Jadi Ya dari situlah kita Coba Gunakan sebagai rumah penanganan Awalnya sebagai sebuah komunitas Bukan sebuah perusahaan Tapi seiring berjalan waktu Karena Ada permintaan-permintaan Dan ada potensi bisnis disana Makanya Menjadi sebuah startup Oh Oke Berarti ada prosesnya juga ya Tapi Kalau misalnya Kalau via boleh tau nih kak Kakak merantau ya ke Bali Atau emang punya Tempat tinggal di Bali Keluarga juga di Bali Atau gimana Soalnya kan kalau kita nih Melihat Apa ya Kampus-kampus di Bali gitu Pasti dominan itu akan memilih Yang ada di pusat kota Ketimbang kita merantau Ke luar daerah gitu Itu gimana kak? Ya kalau saya pribadi emang perantau Perantau dari Bali Barat Alias Banyuwangi sebenarnya Dari Banyuwangi Iya Dari Banyuwangi Terus abis merantau Emang kebetulan milihnya di Undiksa Singaraja Oke Dan diterimanya Oke Kalau boleh tau Tadi di Undiksa itu di manajemen Apakah ada khususnya Atau emang kayak ya Pengen aja di pemasaran Pada awalnya Gak pengen Maksudnya Gak pengen yang langsung Gimana ya Buka startup gitu Atau emang Karena dapet ilmunya Kayak gitu Iya Jadi awalnya itu justru Karena saya sering Beberapa kali lomba Seperti lomba menulis Terus abis itu Lomba bisnis plan Yang akhirnya mengarahkan Minat saya itu Di dunia penulisan Dan juga bisnis Nah dari situlah justru Memanti saya Untuk menjadi entrepreneur Nah sebenarnya memang Pastinya dasarnya Kita kuliah Terus abis itu Bergeru di pemasaran Tapi ya seiring berjalan Waktu Napaknya juga asik juga Kalau bisnis yang saya Lombakan itu tadi Saya terapkan Dan implementasikan Oh oke Tapi tadi kan Saya juga sempat baca ya Kalau misalnya Kakak itu kan Di manajemen pemasaran Nah tapi pada akhirnya Kenapa menjurus ke digital Karena saya berangkat juga Dari permasalahan Di rumah penalaran Itu kan membantu Sesuah mahasiswa Secara nasional Di Indonesia Dan di lain sisi juga Ketika kebutuhannya Secara nasional Satu-satunya jalan Menurut saya ya Itu dilaksanakan Secara branding digital Apalagi sekarang Era digital Kebutuhan-kebutuhan digital Itu semakin Masif Kayak gitu Jadi Semampu kita Anak muda Gen Z Ya bener banget Kayak itu Mampu kita Kita gak hanya Jadi konsumen saja Tapi kita juga Sebagai produsen Bermain di era digital Gitu Oke Berarti berangkatnya Dari sana juga ya Karena Ya bener banget sih Kalau misalnya kita Bisnis tapi kita Tidak dibarengin Dengan teknologi Kan juga sama saja ya Apalagi di era teknologi Seperti ini Oke mungkin Sebelum kita Masuk ke topik utama Gitu ya Kak ya Karena kan kita tahu ya Kalau misalnya Di Gen Z gitu Atau di generasi Kayak saya gitu Masih muda-muda ini Pasti pada awalnya itu Bercita-citanya itu Ya pengen kerjanya itu Yang di kantoran Ataupun menjadi Instansi daerah Seperti itu Nah tapi Pada akhirnya Kenapa sih Kakak Tertarik untuk Membangun sendiri usaha Seperti kita tahu Kalau misalnya Membangun usaha itu Kan gak bisa langsung Setahun dah Langsung jadi hasilnya Langsung dapat Yang oke lah Pendapatannya yang oke Seperti itu Nah menurut Kakak sendiri Kenapa tuh Kakak pada akhirnya Mau Membuka startup sendiri Di saat Anak muda lainnya itu Ya fokusnya itu Ya cuman di Menjadi pegawai Seperti itu Oke menarik Sebenarnya Kalau misalkan Saya pribadi Gak menampilkan Kalau kedepannya Mungkin saya juga bekerja Di corporate lah Atau mungkin di kedinasan Akan Tapi memang sekarang Fokusnya di entrepreneur Nah kenapa demikian Karena Yang saya lihat Momentum Jadi Selagi Saya masih muda Selagi masih Bisa mencoba Berbagai bidang Menurut saya Ini adalah Kesempatan yang tepat Kayak gitu Kenapa Karena ketika Meski muda Dan masih single Utamanya Belum ada Tuntutan kebutuhan Untuk menghidupi Pasangan Atau mungkin Anak ke depan Saya rasa ini Dalam artian Mungkin ketika Kita berwirausaha Terus habis itu Kan wirausaha itu Resikonya cukup tinggi ya Iya benar tinggi banget Jadi Ketika Resikonya tinggi Terus habis itu Dan itu Hanya berimbas Kepada diri kita Pribadi Itu menurutku Lebih Tepat Dibandingkan Kita mengambil Resiko tinggi Tapi ketika kita Sudah berkeluarga Jadi saya rasa Momentum yang tepat Itu adalah sekarang Oke Jadi tadi aku ada Nge-highlight ya Perkaitan kakak Perkaitan dengan Tuntutan Nah biasanya Anak muda itu kan juga Mereka dikuliahkan Itu kan teman-teman kita Dikuliahkan itu ya Untuk Menjadi generasi penerus Bagi keluarganya yang Bagi keluarganya yang gak kuliah Kayak gitu Nah biasanya itu kan juga Ada tuntutan Tuntutan itu gak dari Pasangan aja Tapi kan dari keluarga Dari orang-orang terdekat Itu gimana sih Apakah memang kakak Ada privilege Untuk kakak Mau mencoba Banyak hal baru Seperti itu Atau memang kakak juga Semuanya tidak ada privilege Dan kakak menciptakan privilege Itu untuk dirinya kakak sendiri Dalam membuka bisnis tersebut Iya Kalau misalkan Dibilang privilege Juga gak ada ya Tapi bagi setiap orang Nampaknya privilege itu Berbeda-beda Ada yang menganggap Bahwasannya Ketika kita memiliki tantangan Dalam kondisi Keterbatasan Itu bisa jadi Menjadi privilege Karena Mungkin bisa jadi Kalau misalkan Saya Lahir dari keluarga Kaya raya Dengan modal yang mapan Belum tentu Saya juga berusaha Karena semua serba ada Kayak gitu Semua tinggal minta Ada kayak gitu Akan tapi ketika Saya Dilahirkan Dengan keterbatasan ekonomi Dibesarkan dengan Keterbatasan ekonomi Kuliah dengan beasiswa Namanya itu jadi Acuan tersendiri Karena kan Kalau misalkan kita Coba berusaha Biasanya kan Teman-teman itu Udah bisa mengkalkulasikan Ya profitnya berapa Segala macam Beda mungkin Dengan teman-teman yang Seperti di BKW Kayak gitu Yang pendapatannya Pasti udah pasti Meskipun penuh dengan Risiko itu tadi Makanya saya mengambilnya Di usia muda Balik lagi Karena Ya karena Masih muda juga Dan juga belum Banyak tuntutan Seperti itu Ya tapi bener juga sih Kak Jadi banyak banget Teman-temanku Misalnya yang ada Privilegenya gitu Ketika mereka gagal Ya udah Mereka masih ada Backup plan gitu Sedangkan kita Yang memang Sendiri Dan juga memang Emang kita yang Berusaha sendiri Berusaha sendiri Nyarinya sendiri Ngebangun dari awal Ketika emang gagal Ya udah gagal Jadi kita harus Ngebangun lagi dari nol Gak ada lagi yang Bisa membantu kita Selain diri kita sendiri Tapi kalau misalnya Dari lingkungan kakaknya juga Mendukung gak Untuk kan Biasanya nih Kalau dari sirkel-sirkel Apalagi yang cocok Ini kan Biasanya kalau kita Ada buat sesuatu Diledekin Kayak gitu Atau dijatuhin mental Kalau misalnya dari kakak sendiri Berarti lingkungan Supportif itu ya Untuk Dari Dari ceritanya ini Sampai bisnisnya Dari Udah lima tahun ya Kalau gak salah ya Berarti emang lingkungan juga Supportif ya Untuk mendukung kakak gitu Dalam perjalanan Ya syukurnya saya Dikelemi Teman-teman yang positif juga Ada beberapa teman saya Juga yang Entrepreneur Coba wira usaha Ada juga yang bekerja Kayak gitu Cuman mereka memang Cukup positif Untuk mendukung Tapi pasti awal-awal Kita juga sempat lah Kalau kayak di EJ gitu ya Mungkin ya Kayak Weh Pak CEO Tiba-tiba Dengan panggilan-panggilan Lucunya mereka lah Kayak gitu Tapi ya itu Ya ujian bagi kita Kayak gitu Ketika di uji Dengan teman terdekat Aja udah Gak kuat Apalagi ke depan Dengan kompetitor Atau persaingan bisnis Dan sebagainya Karena kan Faktor eksternal Untuk berwirausaha Kan banyak banget ya Jadi Saya rasa Hal itu Harusnya menjadi Tantangan Tersendiri Oke Ih keren banget ya Jadi kayak Banyak banget Apa ya Pelajaran yang bisa Kita dapat gitu Nah tadi kan udah Banyak banget ya Ini bercuap-cuapnya gitu Mungkin boleh sambil Minum juga ya Biar gak Dehidrasi nanti Pingsan Nanti kayak disini Kan repot ya Oke Saya juga perempuan Jadi kan agak Ngangkatnya juga Gimana Oke Jadi tadi kita Berbicara tentang Perjuangan Latar belakangnya Kakak Dalam membangun Bisnisnya itu juga Berarti itu Tanpa modal Atau gimana Emang pure Dari pikirannya Berarti ya Ya Awal-awal Saya dari Lomba Lomba Dari Lomba Terus habis itu Akhirnya dapat modal Kayak gitu Syukurnya dulu Ketika Lomba itu Juara Terus habis itu Yang pada akhirnya Ketika Juara Ya otomatis ada Biasanya ada Dia Uang Nah itulah yang Jadikan modal Kayak gitu Dan bagi saya Lomba itu Gak melulu Yang bisa kita Jadikan modal Itu adalah Mungkin Dari segi materi Uang pembinaannya Dan sebagainya Akan tapi Tidak hanya itu Bagi saya Relasi pada saat Kita berlomba Dengan teman-teman Yang mungkin Menjadi kompetitornya Kita pada saat Perlombaan Itu bisa menjadi Rekan bisnisnya kita Kayak gitu Karena Tanpa saya sadari juga Dari Saya membangun bisnis Sampai sekarang Beberapa mentor-mentor Yang pengajar di rumah penalaran Itu dulunya Kompetitor saya Waktu lomba Kayak gitu Dan saya jadikan Mentor Kayak gitu Jadi luar biasanya Itu Ketika kita berkompetisi Dan Kita coba Cari positifnya Dari mereka Kayak gitu Itu ternyata Baik Ya karena kan Musuh gak selamanya Bisa jadi musuh Teman juga gak selamanya Bisa jadi teman Jadi musuh bisa jadi teman Dan teman juga bisa jadi musuh Kayak gitu kan Jadi emang harus Kita ngambil sisi positifnya Atau lagi sama-sama Berkolaborasi Dan berelaborasi Ya aman-aman aja kan Harusnya Gak ada yang dirugikan Kayak gitu Tapi emang bener sih Kayak lingkungan Pertemanan Atau Apa ya Circle-circle Itu juga yang membangun Diri kita Mau jadi bagaimana Dan mau seperti apa Kayak gitu Itu juga sangat mempengaruhi Dan Dan kita juga ada disini Pasti karena kan Dari faktor lingkungan tersebut Ini kenal sama ini Ternyata jalannya kayak gini loh Pada akhirnya Kayak gitu Oke Ngomongin terkait dengan teknologi gitu Kan pasti berkaitan dengan Yang namanya AI Sesuai dengan tema Dan topik kita tadi Nah Menurut kakak sendiri nih Sebagai seorang founder Sebagai seorang CEO Dari ruang media digital Gitu ya Kayak yang mempengaruhi banyak orang Yang juga punya suara Untuk mempengaruhi seperti itu Nah Bagaimana sih kakak melihat Peranan AI ini Dalam pendidikan gitu Nah khususnya dalam Pengembangan ketelan-kelan menulis Seperti itu kak Oke Lumayan spesifik ya sebenarnya Dan berat juga Karena Santai aja jawabnya Pakai bahasa bayi aja gak apa-apa kak Oke Ngomongin tentang AI Artificial intelligence Atau kecedasan buatan Tentunya ini hal baru Bagi kita semua Iya kan Hal baru Bagi kita semua Apalagi kalau misalkan Udah ada adaptasinya Meskipun dulu sebelumnya Pasti kita udah Tahu bagaimana cara AI bekerja Cuma kita gak sadar aja Kayak gitu Tapi bagi sebagian orang Ini adalah hal baru Nah Teknologi adalah Kemajuan teknologi itu Suatu kepastian Kita gak bisa mengadiri Kita gak bisa mengadiri Yang bisa kita Jadikan Acuan Acuan Untuk ke depan Itu adalah Menjadikan teknologi itu Adalah sebuah peluang Iya Sebuah alat Kayak gitu Untuk mempermudah kita Kayak gitu Karena masih Ketika berjalan seiringnya juga Benar Jadi dulu ketika Mungkin kita menggunakan Seluler Telepon Harus dulu ke Tempat telepon orang Tempat umum Menggunakan koin Gitu ya Meskipun Belkan eranya saya Kan saya Oke Menolak gini ya Menolak 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 Bukan era saya Oke Oke Era saya itu FIP Itu era saya Facebook Itu masih ada Oke Ketahuan jadinya Oke Ya balik lagi AI itu Kehadiran AI Di teknologi ini Saya rasa itu Menjadi peluang yang baik Karena Banyak hal Untuk mempermudah Pekerjaan kita Kayak gitu Akan Tapi Sayangnya Belum semua Mampu memanfaatkan AI ini dengan baik Kayak gitu Apalagi di dunia penulisan Mungkin dalam konteks Pendidikan secara omong Seperti hanya Kita sederhana Mengerjakan tugas Atau mengerjakan Dan sebagainya Kita hanya Cenderung Memanfaatkan AI itu Untuk mengerjakan Tugas kita aja Tanpa kita pilih Tanpa kita pilah Kayak gitu Yang fatalnya itu disana Jadi Yang jadi tantangan kita Kedepan Jangan sampai Ketergantungan kita Terhadap Teologi itu Justru menjebak kita Dalam Sehingga Bermalas-malasan lah Kita gak mau belajar lagi Padahal Ketika kita Apa Belajar Menggunakan AI Itu pastinya Kita mendapatkan Ilmu baru Segala macam Dan kita Tidak melihat itu Berarti sebagai Seorang CEO juga Bahkan yang sudah Melak di teknologi ya Pada zaman Di 2019 Itu Ini juga Maksudnya Kakak juga Namanya baru belajar Dan akan terus belajar Jadinya kan Karena teknologi ini Seperti yang kita tahu Juga Tidak bisa dijadikan musuh juga Karena kita akan terus Berdampingan Apalagi Kita bergeraknya Di bidang media Dan teknologi Seperti itu ya Mungkin kalau misalnya Sebagai orang awam Apa sih sebenarnya Kaitannya AI itu Terhadap dunia Penulisan Dan juga mungkin Kakak bisa Ngasih info Ke teman-teman Yang sobat Bali News Yang ada di rumah Apa sih Bagaimana sih AI itu Untuk menjalankan Aktivitas kakak Dan menjalankan Rumah penalaran tersebut Jadi Masih satu gini ya Masih nyambung Itu gimana sih Menurut kakak Pribadi gitu Apa sih Keterlibatannya Oke Ada cukup banyak ya Kita beberapa kali Memanfaatkan tools Yang ada Menggunakan AI Kayak itu Bahkan juga Kedepan itu rumah penana Lagi ngebelit Sebuah game Edukasi Dan di dalamnya Ada fitur game-nya Fitur AI-nya Nah Balik lagi Pemanfaatan kita Untuk Di AI itu Dalam kehidupan Sehari-hari Atau mungkin Di duit penulisan Saya rasa Salah satu peluangnya Itu kita Menjadi menambah Referensi Kayak gitu Kadangkala kita Ketika riset Mau Membuat konten Apa nih Khususnya Untuk teman-teman Yang mungkin Berkecipung Di dunia digital marketing Di sana ada Copywriter Biasanya Nah Seorang copywriter Pasti membutuhkan Referensi-referensi Untuk membuat konten Nah Yang jadi tantangan Adalah ketika Mencari referensi Itu tadi Kadangkala kita Memanfaatin Menyariknya Dimana sih Pasti di search engine Di google Kayak gitu Nah ketika di google Yang membedakan Di AI adalah Ketika google Yang di search engine Kata kunci yang kita Masukkan di sana Pasti yang muncul adalah Artikel-artikel Atau website-website Yang berkaitan dengan Kata kuncinya itu Resmi Jelas Tapi kadangkala kita Waktunya habis Untuk mencari Yang relate Ini yang bagus Yang mana Sedangkan kehadiran AI Datangnya AI Itu merangkum Semua informasi Yang ada di Website-website itu Informasi itu Jadi Ketika Ada itu Justru menghemat Dan ketika Sudah disajikan Suatu referensi Yang dihadirkan AI Itu Sebagai contoh Misal Saya mau bikin Iklan Misal Ada beberapa Alternatif lah Kalau untuk Menggunakan Website AI Sebut saja Mungkin Gemini Miliknya google Atau CGBT Atau copilot Punya microsoft Itu kan bisa jadi Alternatif Nah Ketika Jadi alternatif Itu tadi Saya ngeliat Sebagai contoh Saya mau bikin Iklan Untuk rumah penalaran Mungkin Untuk Kegiatan kita Program terdekat Ini misalkan Penalaran Festival Itu sebuah Lomba SI Nasional Dan Lomba Cerpai Nasional Nah disana Ketika Apa Saya iklan Kayak gitu Saya buat aja Apa Bikin kontennya Ide kontennya Di promnya Kita nyebutnya Kan prom Dia ya Promnya itu Misalkan Buatkan saya Ide konten Untuk Lomba SI Nasional Dan Lomba Cerpai Nasional Yang diselarkan Rumah penalaran Untuk 7 hari Kedepan Kayak gitu Jadi Se-sepi speak itu Jadi Nah Bagaimana caranya Kita bisa berpikir Ini tadi Ini kan proses Critical thinking Sebenarnya Kalau misalkan Kita malas-malesan Ide konten Untuk rumah penalaran Gitu doang Nah Itu yang membedakan Pengalaman orang Memiliki pengetahuan Sama tidak Kayak gitu Jadi ketika kita Pertanyaannya itu Semakin spesifik Otomatis Pengetahuan kita Lebih banyak Referensi kita Lebih banyak Nah Yang Yang Saya perhatikan itu tadi Jadi Ketika itu muncul Yaudah Langsung muncul Beberapa referensi Nah Seorang copywriter Apakah langsung Copy paste Dan menjadikan konten Jelas tidak Mereka ada Prosesnya lagi Kalau misalkan Dulu sih Bikin konten Di Apa Sosial media Itu ada Nyebutnya itu AIDA 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 itu Awareness Interest Desire Sama Action Kayak itu Yang artinya Butuh awareness dulu Nyari perhatian dulu Terus habis itu Ketika ada yang minat Baru Nah Akan tapi sekarang Di era tiktok Di era instagram Real Benar itu semua Buyar Pakem-pakemnya Pakem-pakemnya Buyar semua Bahkan sekarang Ada menyebutnya Ada hook Kayak gitu Jadi ada Ngestitch video orang Kayak gitu Ada orang disiram Terus disini Kayak gitu Dan Sembany Iya benar Dan itu gak bisa Kita Hanya memanfaatkan Dari AI aja Jelas ada perlu Kreativitas Jadi tantangannya Disana sih Menurut saya Oke Mungkin tantangannya Disana Tadi benar banget ya Tadi di Hewet sama Kak Dimas Bahwa sebenarnya Sebenarnya AI itu Ada dari lama Tergantung bagaimana Kita kan beda-beda Pengoperasiannya Seperti itu Misalnya nih Saya sendiri gitu Kalau misalnya Saya nyari AI itu Saya sebagai seorang Mahasiswa S1 disini Tolong buatkan Saya bla bla Jadi secara lengkap Karena kalau misalnya Kita gak lengkap Kok aneh banget ya Jawabannya Jadi Kalau misalnya UAS atau gak Apa lagi gitu Soal pilihan ganda Pasti Tab 1 misalnya Apa Terus tab 2 Tab 3 Tab 4 Sudah AI itu Semuanya Jadi kalau Emang kita Sekarang nyari Di Google Itu lama banget Dan tidak Efisiensi banget Keburu Sudah telat Dan gak bisa Ngumpul Jadi emang Kehadiran AI ini Salah satunya Bisa juga Membantu kita Kayak gitu ya Sebagai masyarakat umum Juga apalagi Sebagai pengguna Teknologi Nah sebagai Copywriting Tadi dan di bidang Menulis juga Kan ada ya Pemanfaatannya Nah tapi Via agak sedikit Pengen nanya nih Kak Terkait dengan Rumah Penalaran itu Itu berawal dari Emang social media Baru dibuatkan website Atau gimana tuh Oke Balik lagi ke rumah penalaran Jadi kita start di 2019 Oh oke Kita berawal Dari kelompok belajar itu tadi Atau komunitas Sampai 2021 Kita bergerak secara online Dan terus habis itu Sekitar 2 tahunan itu Memunculkan beberapa program Salah satunya itu ada Kelas produktif Itu webinar Gratis sampai sekarang Itu sekitar 32 episode Sudahan Kita segerakan secara online Dan gratis Untuk teman-teman Maksiswa mahasiswa Umum juga bisa Dan Selain itu juga ada Mentorship Itu program pendampingan Untuk teman-teman Yang ingin belajar nulis Ada karya tulis ilmiah Esai Business plan Debat Esai beasiswa Juga Seperti copywriting Juga Terus habis itu novel Cerpen Dan sebagainya Jadi Memang fokusnya kita Membidangi di penulisan Kayak gitu Jadi ibaratnya kalau Ada mungkin platform Apa Belajar EduTech Sebagai contoh Mungkin ruang guru Mereka fokusnya di Mata pelajaran Yang ada di sekolah Sedangkan kita bedanya itu Topiknya itu di Topik penulisan Terus ada Menjalannya waktu Kita selain ada program Mentorship itu tadi Coba kita tawarkan Kalau ada bootcamp Bookcamp di era EduTech itu biasanya Mereka menawarkan Karir Setelahnya Merawarkan Jaminan kerja Biasanya Kalau ada bootcamp Pelatihan Digital Marketing Sedangkan kalau Misalkan di rumah penalaran Itu menawarkan Mereka langsung Jadi penulis Dengan cara apa Menerbitkan buku Menerbitkan karyanya mereka Iya benar Jadi rumah penalaran Kebetulan sudah dapat izin Untuk menerbitkan ISBN Dari perusahaan nasional Jadi ketika Teman-teman penulis Pemula Jangan ragu Kalau misalkan Menerbitkan buku Dimana penerbitkan Penulis perusahaan Pasti mereka lebih selektif Lebih selektif Jadi Ketika lebih selektif Ya otomatis Lebih berat lah Untuk masuk ke sana Kayak gitu Dan Sedangkan rumah penalaran Lebih menawarkan Ke siapa saja Kalau ya umum Mau menerbitkan Boleh Kayak gitu Terus Terakhir yang terbaru ini Kita ada Penfest itu tadi Penalaran Penfest Penalaran festival Itu lomba Esai dan lomba Cerpe nasional Itu nanti finalnya Ada di Bali Jadi Tahun lalu Ada teman-teman Dari Sumatera juga datang Dari kamar Datang Dari Jawa Datang Kayak gitu Itu di Gaya Biasanya mereka Seperti saya dulu Jadi ketika Rolos Bukan Mengajukan ke kampusnya Atau ke sekolahnya Jadi di support Sama kampusnya Untuk presentasi Di sini Cari sponsor Mandiri Wow Berarti emang udah Ada taktiknya Gitu ya Benar Oke Tadi kan berbicara Tentang kita Menulis Kayak gitu Itu kan Rumah penalaran Itu emang Basenya itu Copywriting Untuk teman-teman Yang nulis Tapi tadi Di high class Itu lebih ke Siswa Mahasiswa Gimana nih Untuk teman-teman kita Yang misalnya Memang dia Ada keterbatasan Dalam biaya Anggap saja Yang tidak sekolah Atau emang Masyarakat umum Itu emang bisa Difasilitasi Atau Emang khusus Untuk yang mau Mengenyam Kayak ada Biar mahasiswa Atau pelajar Atau kayak gitu Sebenarnya Spesifiknya Emang kita Marketnya itu Adalah siswa-mahasiswa Karena memang Kita membantu mereka Untuk persiapan lomba Karena lomba menulis Kayaknya untuk umum Cukup jarang ya Dibandingkan Teman-teman Pelajar Atau mahasiswa Nah kan Tapi tidak dapat Dibungkiri Yang belajar di rumah penalaran Itu juga Masyarakat umum Kayak gitu Nah Yang jadi Tantangan kan Ya kita Kalau misalkan Dalam berbicara Dengan bisnis Kita harus Spesifikin Segmen pasar kita Itu siapa Jadi emang Segmen pasar Umah penalaran Itu yang utamanya Itu ya Anak-anak muda Siswa-mahasiswa Tapi kalau misalkan Masyarakat umum Bisa juga ikut Dan kalau ingin Fasilitasi secara gratis Itu bisa ikut Yang itu tadi Kelas produktif Kelas produktif Itu bisa Apa Rutin Kurang lebih Sekitar satu bulan sekali Itu pasti ada Episodenya Jadi mereka bisa ikut itu Tapi kalau misalkan Ingin lebih insentif lagi Dan bayar Itu tadi ada Mentorship namanya Mentorship itu Nah Pasti kan ada Pembedanya ya Dimana teman-teman Mahasiswa Ataupun Dengan teman-teman Yang mungkin Pendidikannya Kurang gitu Tapi dari kakak sendiri Ada gak sih Tips menulis Yang mungkin yang bisa Kita terapkan secara Istilahnya itu Bahasa bayinya Gak yang terlalu ribet Pakem-pakemnya Karena kan beda banget ya Ketika kita berbicara Dengan orang yang sudah Melek dengan Pendidikan Beda dengan orang yang Memang belum Sepantas Belum bukan Sepantasnya Lebih ke Belum menerima pendidikan Akses pendidikan Dengan layak Itu kan pasti Beda banget ya Cara mereka Daya tangkapnya Daya pikirnya juga Itu dari kakak sendiri Jadi ada gak sih Yang efektif aja lah Yang dasar-dasar Mungkin apa yang gimana Yang mudah dimengerti Untuk teman-teman kita Tips menulis Yang emang mudah dimengerti Untuk teman-teman kita Gitu Jadi Kalau ngomongin Dunia penulisan Tidak jauh Pasti kita ngomongin Dengan literasi Karena itu ada Kaitannya dengan literasi Jadi kalau misalkan Teman-teman ngomongin literasi Itu sebenarnya Hal yang paling mendasar Itu biasanya Kita kampanyenya Itu adalah membaca Kayak gitu Jadi itu adalah Hal paling basic Kayak gitu Karena dari membaca Kita mendabak wawasan Ilmu baru Pengetahuan baru Kata-kata baru Kalimat baru Semuanya Sedangkan kalau misalkan Kita udah di tahap menulis Itu udah ada Kritikal tingginya disana Ada inovasinya Penalarannya Itu udah ada disana Kayak gitu Jadi Itu saya rasa Kalau ngomongin tipsnya Menulis itu Sedarannya itu Ada empat tahapan Oke Dicatat ya teman-teman Ada empat tahapan Kalau yang pertama itu Adalah membaca Oke membaca Yang kedua itu Membaca Oke membaca semuanya ya Jangan-jangan ya Yang ketiga membaca lagi Oke Keempat baru menulis Oh gitu Jadi bagaimana kita bisa menulis Kalau misalkan kita Nggak punya awasan Kata-kata Kita nggak bisa Mengarang bebas aja Seperti hanya teman-teman Menulis chatting ke doinya Yang tidak pernah dibalas itu Atau nggak Kalau misalnya lagi Apa itu namanya Kalau lagi ribut gitu ya Long stack gitu Panjang banget gitu Kan isinya diketik dulu Berpikir dulu Baca dulu Baca dulu Baca dari pengalaman pribadi Biasanya Oke Jadi saya rasa Ngeliatnya disana Maksudnya ya Ingin menulis itu Caranya menambah referensinya Itu dengan baca Itu tadi Terlalu sebacaan apapun Kalau misalkan Pengen nulis artikel Mungkin perbanyak Baca koran Iya benar Baca-baca berita Kayak gitu Kalau misalkan Pengen nulis Ya konten-konten Bisa liat aja Perbanyak konten Apalagi di teknologi ini AI juga udah ada Jadi kan Apapun yang di HP Juga kita baca kan Namanya gitu Jadi masih banyak referensi ya Oke mungkin boleh ya Dicatet ya Teman-teman Bali News Yang ada di rumah Jadi tipsnya itu Cukup singkat Ada membaca 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 Dan menulis Oke Nah tapi Ya juga kipu nih Kak Kakak kan Tak liat ya Di social media Juga sering banget Bertemu dengan Masyarakat umum Langsung terjun juga Ke teman-teman kita Gitu Yang anak-anak Ataupun masyarakat muda Orang-orang muda gitu Nah Ada gak sih Kak Dari mereka tuh Juga bercerita Atau kayak curhat gitu Ke kakak Tentang Gimana sih AI itu membantu Kita Para remaja gitu Dalam beraktifitas Utama itu Dalam menulis Kayak misalnya Kak kayaknya Aku nemuin web baru deh nih Kak Ini bisa membantu banget loh Atau gimana Ada gak sih cerita-cerita yang menarik gitu Iya Cerita yang menarik Pastinya banyak Dengan kehadiran AI ini Ada yang bener-bener Mereka Mungkin copy paste ya Ibaratnya Oh iya benar Ada AI Kayak gitu Semua Buat kan saya Esai tentang Misalkan tentang pertanian Berserta judul Yang inovatif Langsung keluar loh sekarang Langsung keluar Benar Kayak gitu Tapi kan itu Ya semua Kalau misalkan Di para prase Untuk perlombaan Terus meskipun Sudah di prase-prase Ibaratnya Ketika di uji plagiarisme Jelas terdeteksi Benar-benar Kita udah ada Ya Meskipun AI adanya sekarang Lebih baru Lebih inovasi Untuk melakukan plagiarisme Ya Panitia sebagai penyelenggara Itu pasti ya Berinovasi juga Benar Jadi Mereka lebih tahu Jadi itu sih Salah satunya juga Selain itu juga Kadangkala Teman-teman yang membuat Inovasi Di penulisan Kayak gitu Itu kan membutuhkan Apa Gambar Atau mungkin Membutuhkan media Atau mungkin Mockup Yang untuk Menunjukkan Prototipe produknya itu Tampilannya itu Seperti apa Misalkan mau memberikan Contoh Tampilan ketika Membuat Suatu aplikasi Kayak gitu Nah Dalam membuat Suatu aplikasi itu Perlu Gambar-gambar Atau item-item Kayak gitu Nah Ketika membutuhkan Itu semua Dan sudah ada Ternyata Dari segi Aplikasi itu Membutuhkan gambar Kadangkala Skill kita itu Terbatas di sana Tapi dengan Adanya AI Ada beberapa Fitur AI Saya rasa Referensinya Teman-teman nanti Bisa cari di Google Yang membantu Mereka untuk Mengotomatisasi Dari prompt Menjadi image Kayak gitu Menjadi prompt Dari prompt Mungkin menjadi Untuk sebuah Ide Untuk prototype Kayak gitu Jadi Referensi-referensi Untuk menambah Untuk mempermudah Pekerjaan Saya rasa Itu banyak Jadi Mungkin dari Begini Dari mahasiswa Tapi ada gak Dari mahasiswa Atau dari teman-teman Yang kakak ajar Kayaknya Aku perlu ini Bisa gak kakak Bantu Buatin Kayak gitu Kayaknya kita sekarang Perlu yang model Seperti ini Bisa gak kita Inovasi Yuk kita coba Buat Ada Ada juga Pastinya Kalau misalkan Di ESA itu Atau di dunia Inovasi secara um Ya ada istilah Nya itu Adalah ATM Amati Tiro Modifikasi Oh ya benar Nah Yang sebagian besar Ada juga Yang ATP Amati Plek-ke-tiplek Jadi udah Amati Tiro Plek-ke-tiplek Jadi Gak diubah Gak diubah sama sekali Apa yang ada di sosial Oh nampaknya itu Udah dicontoh Langsung aja Jadi itu Jangan Banget Jadi Salah satu dosa terbesar Bagi seorang penulis Itu melakukan plagiarisme Karena itu Mengeklaim Karya orang Mengeklaim Hak cipta orang Kayak gitu Yang seharusnya itu Jelas Milik karyanya orang lain Oke Nah Tadi kan kita ada Nge-hanklet ya Jadi plagiarisme Jadi itu bisa termasuk Ke ancaman atau peluang ya Sebenarnya teknologi AI ini Benar Nah sebelum lebih jauh lagi Fia penasaran juga nih Kak Sebenarnya di zaman sekarang ini Masih relevan gak sih Kita itu untuk belajar Menulis Apalagi bagi Para newbie-newbie Yang masih kayak Fresh graduate Atau gak teman-teman SMP SMA Yang lagi Apa ya Lagi Fokus-fokusnya banget nih Mau personal branding Gitu kan ya Kayak Itu di era yang serba muda Ini tuh masih Relevan gak sih Dalam kita menulis Suatu apa Misalnya Cerita Karangan Cerpen Kayak gitu Apalagi kan udah ada Dukungan AI itu sendiri gitu Iya Ngomongin tulisan itu kan Kadang-kadang kalau di dunia Sesuah mahasiswa Apalagi Itu ada Dua Tipe tulisan yang Paling umum Itu ilmiah sama Non-ilmiah Atau sastra Biasanya Nah Ngomongin ilmiah Seberapa urgensi Sebenarnya kalau misalkan Sekarang eranya Sekarang itu Untuk masih menulis Kayak gitu Nah Di era penulisan sekarang Saya rasa masih sangat relevan Karena sebagian besar Dari teman-teman Yang mengenyang pendidikan Pasti ada penelitian disana Dan dalam proses penelitian Itu adalah penulisan Nah ketika ada penulisan Saya rasa Ya disanalah Perlu kita banyak belajar Itu salah satu urgensinya juga Jadi Sangat penting bagi saya Menurut saya menulis itu Karena itu pembiasaan Menulis itu adalah pembiasaan Ketika kita gak terbiasa Pasti akan kaku Kita udah mikirin A, B, C, D Tapi untuk menuangkan Diketikan di Microsoft Wordnya Kita itu agak kesulitan Dan selain itu Kalau ngomongin tulisan sastra Meskipun kadangkala Cerita Galaunya kita itu Lebih sedih dari Cerita Romeo, Juliet Kayak gitu Akan tapi kadangkala Tetap perlu dituliskan Dalam rangka Mungkin melatih kreativitasnya kita Critical thinkingnya kita Dan selain itu juga Banyak cerita Kalau misalkan ngomongin perasaan Saya rasa Banyak ya Setiap orang punya Beda-beda Feelingnya sendiri Dan cerita sedihnya sendiri Dan Selain berjalanan waktu Saya rasa Semakin banyak juga Cerita-cerita yang menarik Kayak gitu Tidak hanya Kalau misalkan Apalagi kalau ngomongin Udah diadaptasi di film Kayak gitu Semakin kesini Pasti semakin kompleks Makin banyak banget ya Benar Drama-dramanya Mitos Legenda pun bisa langsung Diangkat Jadi film Iya sih bener Bisa diciptakan juga Bisa diciptakan juga Dari keturunan-keturunan Kayak gitu Dari katanya Katanya-katanya Sudah jadi film Iya Benar sekali Oke Berarti kalau misalnya Masih relevan itu Berarti kayak Masih menjadi peluang ya Yes Pekerja sama Maksudnya masih tetap Ada di satu jalan yang sama Dengan E.E. tersebut Karena balik lagi Pada dasarnya Juga kita tidak bisa ya Teman-teman Sebagai seorang Yang bekerja di dunia industri Yang bekerja di dunia teknologi Tidak bisa Menjadikan E.E. tersebut Sebagai sebuah Musuh Seperti itu Karena kan Pada akhirnya Kita akan berjalan Seirama dan juga berdampingan Oke Tapi menurut kakak Pribadi nih Sebagai seorang Founder atau CEO Dari sebuah Organisasi Atau perusahaan Sekarangnya Nah itu Menurut kakak itu AI itu bukan 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 ancaman Atau Bagaimana nih Menurut kakak Yang bagi utamanya itu Berkecimpungnya itu Di dalam Tulis-menulis Seperti itu Menjadi sebuah ancaman Atau memang Pada dasarnya ya Kayak Yaudah Itu enggak kok Yang penting bagaimana Caranya kita bisa Menghandle Si AI tersebut Bagi saya Kembali lagi Di poin awal-awal Saya tadi Ngomongin tentang AI Saya rasa itu Menjadi peluang Peluang besar Untuk mempermudah Pekerjaan kita Karena banyak banget Pekerjaan-pekerjaan Dari rumah penalaran Untuk lebih efisien Kita bisa loh Mengerjakan sekarang Proposal Bisnis mungkin Atau Ketika kita Bikin Kegiatan Adatornya kadang Kita kebingungan Menulis latar belakang Seperti apa Akan Tapi kita coba Ada referensi dari AI Itu kita manfaatkan Hal-hasil itu Menambah poin Untuk Lebih efisien lagi Dalam kerjanya Terus Selain itu Itu juga Dari segi Peluang-peluang Yang lain Saya rasa Untuk membantu Marketing Segala macam Itu peluangnya Sangat banyak Kayak itu Jadi Saya rasa Itu sangat Menurut Kan tadi kakak bilang Kakak itu juga Berelaborasi Sama teman-teman Kakak yang lain Yang bisa saja Dia juga menciptakan Sebuah komunitas Untuk pendidikan Seperti itu Nah kalau misalnya Gimana sih Respon juga Dari tenaga Pendidik Ataupun komunitas Pendidik Pendidik Dan juga penulis Terhadap penerapan AI Di bidang ini Di bidang Kepenulisan ini Lebih banyak Yang setuju Atau juga Lebih banyak Yang setuju Dan menjadikan Ini sebuah peluang Atau menjadikan Ini sebuah ancaman Terutama yang Gen yang di atas kita Yang agak tua-tua Itu pasti Justru pada Akhirnya Bakal ada Respon yang negatif Terkait dengan AI ini Tapi Kalau dari kakak sendiri Dan juga Respon teman-teman Kakak sendiri Itu gimana? Iya Keberadaan AI Ada beberapa Versi sih Menurut saya Mungkin Apa Bapak ibu guru Yang Mohon maaf Mungkin bumer Atau mungkin Yang adaptasi Teknologinya Kurang Pasti mereka agak Jengkel Dalam tanda kutip Ketika siswanya itu Banyak yang menggunakan AI Melah Nyalah gunakan Kita tak dapat Dibungkiri Karena Kedepan Mungkin bisa jadi Kita yang di posisi Seperti itu Jadi tantangannya Itu adalah Dari setiap Generasi Tidak hanya melihat Entah generasi Boomer Atau Millenial Atau mungkin Z Atau mungkin Kedepan Bahkan di Alpha Kita sudah Dinyatakan Sebagai Kudet Sudah kurang Update lagi Gaptek Sudah dikatakan Sama mereka Bahkan sekarang Sudah ada Bahasa Gen Alpha Slang Mereka Ngomongin Sekibidi Mewing Ohio Dan sebagainya Kita ada yang Tidak paham Apaan sih Mereka menyatakan Dasar kampungan Jadi adaptasi Dan sebagainya Hal-hal baru Bagi saya itu Hal penting Salah satu ketakutan Bagi saya pribadi Ketika kita Tidak bisa beradaptasi Dengan teknologi Hal baru Trend-trend baru Apalagi kalau Misalkan Ngomongin di Dunia teknologi Terus Tapi positifnya juga Beberapa teman-teman Yang bekerja di kreatif Itu merasa sangat terbantu Dengan adanya AI Dengan referensi-referensi Baru Itu semua mempermudah Bagaimana caranya Mencari Informasi baru Meskipun Jadi salah satu Tantangannya itu Untuk Memvalidasi informasi Karena Teman-teman Mungkin nanti bisa Secing lebih jauh Untuk Memvalidasi informasi Setahu saya Yang terbaru Untuk AI Di CGPT Itu adalah Di tahun 2022 Jadi di CGPT 4 0 Kalau tidak salah Itu yang terbaru Itu Masih 2022 Itu pun yang pro Kayak gitu Yang artinya Yang berbayar Jadi ketika Apa Yang teman-teman Menggunakan yang gratis Itu biasanya data Yang teman-teman Manfaatkan Itu yang teradu Di tahun sebelumnya Kayak gitu Jadi kevalidan Informasi yang berdasarkan Data dari 2022 Sampai sekarang Itu belum terekat Dari AI itu sendiri Masih diproses Karena pada dasarnya Kinerja AI itu kan Meng-collecting data Meng-collecting data Terus habis itu Menyimpulkan informasi Dari berbagai data Kayak gitu Jadi ketika AI itu tidak punya data Ya jelas Tidak bisa menyimpulkan Tersendiri Seperti itu Jadi Balik lagi ya Ke perspektif Bagaimana caranya kita Menanggapi Dan bagaimana Dari cara Dari kacamata kita Untuk memandang Si AI ini Tersendiri gitu Mungkin dari kakak juga Saat ini masih Menjadikan itu Sebuah peluang Tapi kan kita juga Tidak tahu Kedepannya gimana Oke Ngomongin tentang AI nih Biasanya Kakak tuh ada AI favoritnya gitu Gak sih Kalau misalnya aku nih Kalau misalnya pakai AI itu kan biasanya Apa ya Banyak sih Aku gak suka Kayak Gemini Kayak gitu misalnya Aku lebih suka yang CGPT yang lebih ringkas Yang kayak gitu Kalau misalnya dari kakak sendiri nih Sebagai CEO dan founder Apa yang kakak paling suka Kan pasti orang-orang Lebih mengikuti suara kakak ya Kayak masa gitu Ya Kalau menurut saya sih Sebenarnya Kembali lagi Ke kenyamanan setiap orang Karena pada dasarnya Setiap AI itu Memiliki karakter sendiri Jadi dari tiga Memang kalau misalkan Secara umum Favorit saya itu Ada tiga Apa Copilot Gemini Sama CGPT Nah Masing-masing itu Kegunaannya beda-beda juga Nah Sebagai contoh Kalau misalkan saya Membutuhkan referensi Yang ada sumbernya langsung Dimana Itu biasanya saya Memanfaatkan AI Copilot Kayak gitu Copilot Nah di Copilot Itu sendiri Kenapa Menggunakan Copilot Karena ketika Kita mencari referensi Copilot Akan Menunjukkan Misalkan Kalimatnya itu Adalah Sebagai contoh Instagram Adalah Media sosial Yang dapat Dimanfaatkan Untuk digital marketing Ketika saya Klik kalimatnya itu Langsung Bersumber pada Artikel yang bersangkutan Jadi kita gak bingung ya Ini informasinya Dimana Meskipun Di Gemini Ataupun di CGPT Itu bisa Kita tambahkan Promnya Mungkin Beserta sumbernya Kayak gitu Akan Tapi kalau di Copilot Itu udah lebih valid lagi Jadi Langsung Apa Spesifik Di kalimat tersebut Itu sumbernya Dari mana Itu Dan selain itu Juga Di Copilot Di bawah Bagian bawah Biasanya ada Tambahan informasi Dalam artian Ketika misalkan Saya Mencari Pengertian tentang Digital marketing Menurut para ahli Yang terbaru Misalkan Terus habis itu Disampaikan Pengertiannya Dan sumber-sumbernya Nah di bawah itu Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang Direfrensikan Atau Disarankan Untuk di klik Biasanya Apakah ada Yang ingin mengetahui Tentang Jenis-jenis Digital marketing Atau Dan sebagainya Pasti yang berkaitan Jadi pertanyaan Oh Jadi ketika saya Mungkin Dan segi Critical thing Dan pengetahuannya Itu emang kurang Terus ketika Ngeliat pertanyaan Seperti itu Pasti saya Oh kayaknya Aku butuh Dari ini Bisa saya klik Lagi Terus Pertanyaan lain Juga sama Kayak gitu Itu untuk Copilot Sedangkan Kalau yang misalkan Apa yang secara umum Spesifik Kenapanya ini kita Saya gak terlalu butuh Untuk sumbernya Dari mana Yang penting Ini masuk logika Bagus Oh kayaknya ini Aku pakai Itu biasanya pakai Gemini Tapi kalau Misalkan urusannya Tentang teknologi Apalagi tentang Coding Biasanya Teman-teman IT Itu saya Refrensikan Untuk CGPT Karena itu Shortcode-nya Itu bagus banget Oke Berarti itu ya Ada tiga tadi ya Teman-teman Tolong dicatat ya Karena tidak akan diulang Tapi boleh loh kan Diulang di episode ini Oke mungkin Masuk di segmen terakhir ya Terkait dengan Ada pasti Dari penulisan Etika-etika penulisan Seperti itu Nah Kalau misalnya Kita tahu Sangat permasalahan Itu adalah Seperti tadi kakak bilang Adalah plagiat gitu Plagiarisme Nah Kalau misalnya Dari kakak sendiri itu Dari mana sih Kita tuh tahu Kalau misalnya Tulisan kita tuh Pernah terpakai Atau tidak Kayak gitu Itu ada yang Website untuk Mengeceknya Atau itu memang Kita harus berbayar nih Untuk tahu Tulisan kita nih Pernah dipakai Atau tidak Iya Untuk mengecek Plagiarisme Biasanya itu Fitur yang paling terkenal Itu menggunakan Turnitin Benar sekali Jadi di Turnitin Itu bisa melihat Referensi Atau mungkin Apa Cek plagiarismenya Similitasnya Biasanya Itu kira-kira Sumbernya dari mana aja Itu sudah terdeteksi Di sana Tapi biasanya Turnitin setahu saya Berbayar ya Iya Jadi Mungkin bisa jadi Menggunakan jasa-jasa Sek tunitin Sek plagiarismenya Itu cukup banyak Familiar Cuman bayar juga Berbayar Iya itu Jadi kan sama aja Berbayar Jadi Mungkin ya Daripada biaya langganan Untuk keteruannya Manjang Itu bisa jadi Salah satu Ata natif sih Oke mungkin Itu sangat singkat ya Teman-teman Ternyata ada Jasanya juga Nah terkait dengan Penulisan gitu Kita kan berbicara Tadi tentang penulisan Terkait dengan penulisan Tadi kan kakak juga Mention Terkait dengan Pakam-pakam Nah kalau dari Perspektif kakak sendiri nih Kan Pakam-pakam yang Diterapkan dalam Sebuah karya tulis Kalau misalnya dari kakak itu Ada gak sih Pakamnya itu apa aja Dan Yang harus diikuti itu Pakamnya itu apa aja Terus juga Selama Menulis itu kan juga Tadi ada bilang Ada Bantuan dari AI gitu Selama kita menggunakan AI tersebut Apakah Hasil dari tulisan tersebut Juga udah termasuk Dari pakem-pakem yang itu Kalau ngomongin Tentang penulisan Kira-kira itu Pakamnya seperti apa Sebenarnya itu Balik lagi ke penulisannya Itu untuk tujuan apa Oke Jadi kalau untuk Apa Penulisan misalkan Untuk copywriting Jelas paling hal dasar Itu pahami dulu Segmen pasarnya itu siapa Karena ketika kita Menggunakan copywriting Menuliskan Kopinya Menuliskan Tulisan untuk Awareness kah Untuk sales kah Itu tujuannya berbeda Jadi ketika kita Untuk tujuan awal Mungkin untuk Kesadaran merek aja nih Yaudah kita perkenalkan Tentang Misal contohnya Produknya di rumah peranan Kita tentang Kita perkenalkan KTI itu apa Kenapa masyarakat umum Itu perlu tahu Kayak gitu dulu Gak ada jualan sama sekali Tapi kalau misalkan Udah masuk ke interes Mungkin kita pancing lagi Untuk lebih tertarik lagi Terus di akhir Pastinya itu lebih ke sales Jadi lebih ke jualan Tujuannya Jadi ketika Apa Masyarakat umum Kayaknya ini udah Saatnya kita sales Fokusnya udah banyak Yang minat nih Kayak gitu Yaudah kita tujuannya Untuk sales Jadi di akhir Biasanya Apa Info selengkapnya Bisa Atau daftar Bisa Dealing berikut ini ya Kayak gitu dan sebagainya Itu contohnya Tapi kalau untuk Penulisan yang lain Contoh kayak Karya ilmiah Karya tulis ilmiah Atau esai Atau mungkin bisnis plan Kaitannya dengan Teman-teman yang ingin lomba Di siswa mahasiswa Itu Di rumah peranan tuh Ada Salah satu partem Terinspirasi dari filmnya Rudy Habibi Oh oke Gitu Nah Itu di salah satu segmen tuh Beliau mengatakan tentang Fakta masalah solusi Jadi Dan itu Saya coba terapin Dan nampaknya bagus juga Untuk di penulisan Jadi Dilihat dulu Faktanya itu apa Jadi status quo nya Dari setiap Ide bisnisnya Masalahnya apa Terus habis itu Ketika sudah tahu Masalahnya apa Baru ke solusinya Oke Jadi solusinya itulah Yang harus relevan Dari fakta dan masalah Itu sendiri Oke jadi Pak Kemnya sebenarnya Sangat singkat juga ya Kak Yang terlalu ribet Karena balik lagi Kalau misalnya ribet tuh Yang ada mood Untuk membuat Sebuah cerita itu Yang gak ada gitu Oke mungkin Terakhir terkait dengan AI gitu ya Kak ya Menurut kakak nih Sebagai seorang CEO Tadi kita bilang CEO Dan juga sebagai Penikmat teknologi Kayak gitu ya Bagaimana sih Masa depan dunia penulisan itu Dengan adanya AI ini Menurut kakak gimana Apakah kita akan mengalami Perubahan yang sangat drastis Yang dar-derdor Atau yang Ya kita Tetap dengan Cara kita menulis Dan juga membaca Maksudnya perubahannya itu Dalam cara kita menulis Dan juga membaca tersebut Mungkin nanti Menulisnya tiba-tiba Gak pake buku lagi Tiba-tiba udah pake Handphone semuanya Membacanya juga Bukan lagi Tabloid Kayak sekarang Udah gak ada banget ya Majalah kayak gitu Itu menurut kakak gimana Iya Dengan adanya AI Sekali lagi Saya mention bahwasannya Ini akan mempermudah Pekerjaan kita Oke Ketika udah mempermudah Pekerjaan Artinya Kita kerja itu Semakin cepat Oke Yang awalnya mungkin Seorang penulis itu Nerbitin buku Setahun itu sekali Ketika ada banyak Referensi Banyak menulis Itu bisa jadi Mereka nulisnya itu Mungkin Setahun bisa Dua kali Atau tiga kali Atau mungkin Bahkan lima kali Perkali Iya Karena referensinya Sepakit banyak Cepat mereka temukan Kayak gitu Itu mungkin Untuk teman-teman Yang menulis Di ilmiah Atau nyitain buku Dan sebagainya Nah Ketika adanya itu semua Saya rasa Itu menjadi Hal baik Bagi seorang penulis Karena Mereka kerjanya Semakin cepat Dan ketika kerjanya Semakin cepat Saya rasa Tidak hanya Kuantitasnya aja Akan tapi Dari segi kualitas Harusnya semakin meningkat Karena referensinya Kita semakin banyak Kayak gitu Nah Akan tapi Yang menjadi tantangan adalah Bagaimana caranya kita Tetap relevan Dari hal yang kita baca Dalam artian AI Menyuguhkan Banyak bacaan Banyak referensi Akan tapi Apakah Pengetahuan kita juga Seperti yang Direferensikan oleh AI Kayak gitu Jangan sampai Kita Kemalasan Ketergantungan Dengan membaca Mencah hal singkat Sebagai contoh Pasti ketahanan Membaca kita Itu semakin rendah Semakin kesini Benar Sebagai contohnya juga Video panjang Seperti podcast Gak menarik 30 menitan Kayak gitu Itu Saya rasa Lebih membosankan Dibandingkan video TikTok yang Sekitar 1 menit Sampai 15 detik 7 detik Bahkan ada Trend juga Yang cuma 1 detik Gini doang Iya Kayak udah Di switch ya Video Iya benar Tapi FYP FYP Benar sekali Jadi Hanya menuliskan POV apa Kayak gitu Jadi itu aja Udah bisa menambah Informasi Iya benar Oke Wah Ternyata Obrolan kita Tentang AA ini panjang Juga ya Ternyata ya Dari sisi teknologi Apalagi Fias Sebagai orang awam Kayak Wah ternyata Gini ya Oke mungkin Terkait dengan Tadi gitu Kan Kepenulisan mungkin Yang terakhir adalah Tentang ide Gitu Sebenarnya Kalau kita berbicara Tentang nulis Gitu kan Pasti yang namanya itu Butuh ide ya Terkadang itu Kakak dapet Ide nya itu Dari mana Apakah ketika Dari kamar mandi Ketika misalnya Lagi Buang air besar Atau Misalnya Lagi di jalan Gitu kan Biasanya perjalanan Dari mana Itu kan bisa juga ide Gitu Atau mungkin ada Seseorang yang Mau motivasi kakak juga Untuk terus Ada sampai Di titik ini Gitu Ada gak kak Orang-orang tersebut Dan juga ide tersebut Dari mana Gitu Ya Kalau misalkan Saya jujur aja Awal-awal menulis itu Adalah Waktu kuliah Oke Salah satu tujuan saya Itu adalah Ingin lomba Keluar Bali Secara gratis Kenapa Bisa secara gratis Karena bisa didukung Sama kampus Mungkin ketika keluar Bali Nah Bahkan Ya udah Dari situ Tujuan saya Itu disana Jadi Ternyata salah satu Jalannya itu Adalah bisa menulis Karena peluang Perlombaan Di penulisan itu Cukup besar Nah Ketika udah Dapat caranya itu Baru cari ide Nah cari ide Kalau misalkan saya Salah satunya Dengan ATM Itu bisa Amatnya Tiro modifikasi Atau mencari referensi Di sekitar kita Dan Ketika kita melihat Suatu fenomena Entah Mungkin di lingkungan Desa kita Atau di Skala nasional Atau skala daerah Itu bisa menjadi Salah satu Referensi juga Bahkan ketika Saya dulu Main-main Salah satu ide Di awal-awal saya Yang pernah saya Sempat terlubakan Di Malaysia Singapura Itu Saya memanfaatkan Sampah upakara Oh Yang dibagi Iya benar Kayak gitu Jadi sampah upakara Pasca Galungan Salah satunya Bambu Itu Itu bisa dimanfaatkan Ternyata Kayak gitu Jadi Itu jadi Salah satu Automatifnya juga Mungkin Jadi gak harus Teman-teman Mungkin Kalau misalkan Cari ide Dan sebagainya Itu Hal-hal yang jauh Kayak gitu Jauh banget Dari teman-teman Kayak gitu Tapi ternyata Bisa kok Kita manfaatkan Di lingkungan Sekitar kita Tinggal Tambah aja Kepekaannya Gitu Oke Wow Jadi emang Gitu banget ya Maksudnya emang Ide itu muncul Sebenarnya Dari hal-hal Terkecil yang memang Kadang kita tidak Anggap gitu ya Dan juga Perlu kita sadari Teman-teman Bahwa emang Sesuatu yang kadang Kita tidak Bernilai gitu Ternyata memiliki Nilai yang sangat besar Dan bisa juga Mempengaruhi Kehidupan kita Oke mungkin Untuk Closing statement Kepada teman-teman kita Sobat Bali News ID Yang ada di rumah Mungkin ada gak Tips and tricknya Bagi mereka yang Masih malu-malu Atau masih ragu Kayak gitu Oke Kalau teman-teman Yang masih malu-malu Entah untuk Tujuannya tampil Di depan umum Berbicara di depan umum Atau mungkin Juga untuk Menulis Kayak gitu Kadang-kadang kita juga Apa Takut Tulisan kita itu Bagus apa tidak Secure ya Iya benar sekali Saran saya Cuma satu Coba saja Oke Coba aja dulu Karena Ya Satu-satunya jalan Untuk Memperbaiki tulisan Teman-teman yang Belum bagus itu tadi Itu ya dengan pengalaman Kayak gitu Ada yang bilang Sebenarnya setiap orang itu Akan sukses Yang menjadi PR panjang itu Adalah jatah gagalnya Jadi PRnya kita adalah Menghabiskan jatah gagal Kita secepat mungkin Itu setiap orang punya jatah gagalnya Masing-masing Ada yang gagalnya sekali Langsung habis itu Tiba-tiba sukses Ada yang udah berkali-kali Berdarah-darah Berbapuluhan kali Baru juara Itu saya Oke Tapi akhirnya Akhirnya ada hasilnya Iya benar Itu jadi Saran saya Coba aja Dan mungkin barangkali Kalau misalkan Ada info juga Teman-teman bisa mencoba Menulisnya itu Melalui penvest Rumah penawaran Boleh ya Teman-teman yang misalnya Masih kipu Tentang rumah penawaran Atau gak cukup nih waktunya Nonton podcast Masih kipu tentang Kak Dimas nih gimana ya Gitu Kak Dimas sudah punya pasangan Atau belum Itu bisa banget ya Kipuin semua social medianya Kayak gitu Mungkin dari kakak sendiri Ada social medianya Mungkin kak gitu Atau ada lomba Tadi kan ada mention lomba Gitu ya Iya Kalau untuk Pribadi Teman-teman nanti bisa Ulik-ulik di Instagram Juga Dimas Padil Underscore Atau mungkin juga Terang rumah penawaran Itu di Itu rumah penawaran Atau di website-nya Itu rumahpenawaran.com Di sana ada info terbaru Kita Akan hadir di November Itu Penfest Penawaran festival Itu finalnya di November Akan tapi sekarang Udah mulai pendaftaran Hingga 12 Oktober 12 Oktober 2024 Jadi kurang lebih Masih Cukup ada Berapa bulan Itu teman-teman Bisa menyelesaikan Entah ikut yang Esainya kah Atau cerpennya Dan uniknya Kalau misalkan Biasanya lomba itu Kalau satu tim Itu biasanya Harus satu instansi Di rumah penawaran beda Kita ngomongin Udah lombanya itu Dari usia 15 Sampai 25 tahun Bebas Benar-benar khusus pemuda Dan itu bebas timnya Gak harus Teman-teman Itu Satu tim Satu kampus Kayak gitu bebas Karena tahun lalu Juga ada Yang kolaborasi Dengan kampusnya Berbeda Ternyata mereka Dengan kampusnya Masing-masing Jadi kolaborasi itu Ada Dan nyata Jadi Itu sih Saya rasa Teman-teman yang suka Sasra bisa ikut cerpen Yang suka ilminya Bisa di ESAI Oke Tapi yang suka Kak Dimas Boleh follow IG-nya Kak Dimas ya Oke Kak Dimas Thank you ya Kak Obrolan kita Saat hari ini Benar-benar Berbobot Bibit dan bebetnya Banyak banget ya Menambah 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 inspirasi juga Untuk teman-teman Yang ada di rumah Untuk saya juga Kak Terutama yang Biasa-biasa aja Di bidang teknologi Tau jaga Tau Tapi Yang terlalu banget Oke Terasa juga waktu Sudah harus Mengakhiri ya Kak Obrolan sesi seru Hari ini Mungkin kita perlu Ngobrol lagi Di lain waktu Dan kesempatan Nantinya Terima kasih ya Kak Kak Dimas Sudah Mau berkenan Untuk hadir Menjadi narasumber kita Pada kesempatan Yang kali ini Buat teman-teman juga Semoga cerita dari Kak Dimas Yang jatuh bangun Perjuangannya juga Untuk Melanjutkan startupnya Dan akan terus berlanjut Sampai nanti Gitu Bisa menginspirasi Bagi teman-teman Yang ada di rumah Gitu Oke Jangan lupa juga Follow sosial Medianya Kak Dimas Lalu juga Jangan lupa Follow sosial media Bali News ID Oke Jangan lupa subscribe juga ya Teman-teman ya Bali News ID Lugas dan inspiratif Gitu ligis